Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila kini telah menjadi ibu dari dua anak, yaitu Arashya Wardana Bahtiar dan Safanina Wardana Bahtiar. Sebagai seorang ibu, Tasya mengakui bahwa proses mendampingi tumbuh kembang anak penuh tantangan, termasuk saat mengenalkan susu selain Asi. Tasya mengungkapkan pengalamannya ketika memperkenalkan susu UHT kepada putra pertamanya, Arashya. Menurutnya, transisi dari Asi ke susu UHT memerlukan kesabaran, karena anak-anak butuh waktu untuk beradaptasi dengan rasa baru. Kalau Ar, dulu mungkin transisi dari Asi ke susu UHT itu mungkin yang lumayan perkenalan dulu, rasa baru. Wajar aja ya, kita juga kalau mengenalkan rasa baru ke anak, pastikan seenggaknya bahkan sampai ditawarin 10 kali dulu, baru terbiasa. Jadi, itu kalau pada saat prosesnya kadang mungkin ibu-ibu suka yang kayak, aduh gimana dia gak suka kali ya, tapi jangan cepat menyerah gitu ya. Terus aja diperkenalkan, sedikit-sedikit dulu, terus lama-lama mungkin satu porsi gini juga akhirnya bisa gitu. Jadi, tetap semangat aja. Terus kalau Ar, dulu sih gitu ya, jadi pas transisi aja dari Asi terus perkenalan ke susu UHT itu doang yang menantang. Tapi setelah dia udah tahu rasanya, dia jadi suka gitu. Terus setelah itu baru diperkenalkan juga, karena kan variannya kan ada banyak rasa, bahkan ada yang pisang juga sekarang gitu kan. Mungkin itu jadi sesuatu yang menarik juga buat si kecil gitu. Jadi, tetap semangat ya mams yang sedang mengenalkan rasa-rasa baru untuk si kecil. Tasya juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi gula sejak dini dan memilih susu rendah gula untuk anak-anaknya. Kalau kebiasaan untuk konsumsi gula, pastinya dibatasi sesuai dengan anjuran ya, anjuran dia per hari bolehnya berapa gitu. Makanya itu tadi concern yang mungkin di-raise di awal gitu ya. Gimana nih kalau misalkan dari susu ada gak sih opsi yang rendah gula? Ternyata sekarang Indomilk Kids menghadirkan gitu pilihan tersebut buat ibu-ibu di luar sana yang memang concern sama asupan gula si kecil. Tapi tetap ini dari tadi art minumin aja gitu kan gak bisa dipaksain juga ya. Kalau misalkan gak suka pasti kan dia bilang. Dalam acara Indomilk Kids rendah gula di Maternity Baby and Kids Expo atau IMBEX di Jakarta Convention Center belum lama ini. Tasya hadir bersama para ibu lainnya untuk berbagi pengalaman. Sebagai pelopor susu UHT, PT Indomilk Kids CBP terus berinovasi dengan meluncurkan Indomilk Kids rendah gula. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu yang mencari susu bergizi dengan kadar gula lebih rendah. Tetap enak dan disukai anak-anak. Sebagai pelopor susu UHT kita mengeluarkan Indomilk Kids rendah gula 25% rendah gula. Dengan variannya ada dua, coklat dan putih, kukrit, tanpa penambahan gula. Dan juga kita menguncurkan yang baru adalah yang akan terpisah. Jadi total ada 3, 4 flavor yang kita mengeluarkan baru. Objektifnya kita menguncurkan untuk susu rendah gula ini sebenarnya menjawab penguaberan dari para ibu. Bahwa selama ini mereka mengeluarkan kukrit dengan kadar gula yang ada di makanan minuman yang mereka konsumsi setiap hari. Jadi kita berharap dengan adanya Indomilk Kids rendah gula 20% dengan rasa coklat ini bisa membantu kepada para ibu bahwa mereka akan aman mengkonsumsi susu UHT tersebut setiap hari. Lebih lanjut, Evanda Ratana menjelaskan bahwa rasa pisang dirancang khusus untuk memenuhi selera anak-anak. Oke, kalau kita tahu kan biasanya kalau anak-anak setelah umur 1 tahun kan makanan pertamanya kalau dulu pisang ya. Jadi itu lidahnya lebih aman lah, nyaman buat mereka. Jadi seperti tadi kita lihat pada Sarkos Conference, Ar juga minum pisangnya lancar gitu kan. Tapi emang biasanya makanan pendampingnya setelah susu kan adalah pisang. Jadi kita keluarkan pisang. Terima kasih telah menonton!